Gue mau bahas nih tentang Apa namanya Leasing ya mas bro Jadi kalau kita mau beli kendaraan Dengan cara kredit kan lewatnya Leasing ya mas bro ya Jadi gue mau bahas nih dalam listing itu ada namanya Sistem kredit Dengan bunga yang menurun mas bro Apa sih bunga menurun itu cuman kita bahas ya Mas bro kita bahas ya Bunga menurun itu seperti apa Dan apa Keuntungan dan apa kerugiannya Apakah merugikan atau menguntungkan Bagi yang ngajuin kredit ya Tentunya ya buat kita Oke mari kita Simak video berikut ini ya mas bro Ya Suku bunga menurun ya mas bro ya Mungkin gitu ya Kita akan bahas Coba ya Misalnya lo kredit suatu kendaraan bermotor Tadi gue baca di selebaran itu Itu Misalnya tadi apa Yamaha N-Mac ya Dia harganya 29 juta sekian Terus gue tulis 30 juta Biar itu gampang ya Terus kalau lo ngambil angsuran 36 kali Ya Itu lo Kena total bunganya itu sekitar 15 juta mas bro Jadi bunganya ini ternyata Sampai akhir itu 50% gitu ya Jadi total yang harus lo bayar itu Sekitar 45 juta Dan Angsuran yang lo bayarkan Setiap bulan Kalau lo ambil 36 kali Itu adalah 1 juta 200 Sekian 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 tadi ya Ini biar gampang Gue 1,2 juta aja Oke yang nih mas bunga menurun Seperti ini mas bro Jadi bukannya Bunganya nurun gitu Ternyata enggak Tetap-tetap yang lo bayar Sampai akhir itu Segini 15 juta Dan 30 juta ini Jadi 45 juta lo harus bayar semua Bunganya 15 Pokoknya 30 Jadi sistemnya gini mas bro Jadi angsuran pertama Lo bayar 1 juta 200 Ke leasingnya Itu masuk pokoknya Seperti ini mas bro Jadi pokoknya itu dia 400 ribu Ya Oke Terus bunganya itu 800 ribu mas bro Anggap seperti ini Sebenernya kalau di leasingan Ada koma-komanya ya Nanti biar gampang Wih Selanain aja Pokoknya intinya seperti ini gitu Terus yang kedua Lo misalnya bayarnya sama Kan 1,2 terus Terus Ini Masuknya Pokoknya itu Naik mas bro Misalnya jadi 3 Ya Segini ya Terus disini kan 750 ribu Oke Berarti Anggaplah seperti inilah ya Nanti hitungannya Mungkin lebih Jelimet lagi Cuman intinya seperti ini Jadi misalnya 300 ribu ya Disini Eko 300 ribu 500 ribu Wah Disini 700 ribu Disini Anggaplah disini Jadi 450 ribu Disini Jadi 650 ribu Oke Disini 600 ribu Disini 600 ribu Gue anggap seperti ini ya Mas bro ya Jadi Yang dimaksud bunga menurun tuh Seperti ini mas bro Jadi Angsuran lo 1,2 Pokoknya masuk 400 Bunganya dibayar duluan Di awal Mas bro Jadi 800 ribu Terus Angsuran kedua Bunganya kan semakin menurun Sebenarnya gak Se ekstrim ini Turunnya Tapi Mereka 36 kali Nanti di tengah-tengah Di angsuran yang tengah-tengah Itu akan terjadi seperti ini mas bro Jadi bukan angsuran kelima ya Sebenarnya Nanti angsuran ke tengahnya Dari 36 itu berapa 16 Di angsuran 16 itu akan terjadi Balance gini Kalau udah ada Balance nya Atau Itu nanti Apa namanya Si Pokoknya lebih besar Bunganya baru semakin kecil Jadi Akhirnya itu Mungkin angsuran nya Jadi Ini terbalik mas bro Jadi Bisa aja nanti Pokoknya itu 1.100.000 1.100.000 1.100.000 Nanti bunganya itu Cuman 100.000 Nanti di akhirnya itu Jadi Apa nih Kerugiannya Bagi yang lesing Atau bagi yang Ngajuin kredit Kerugiannya itu Gini mas bro Jadi misalnya Lo Punya uang Ya Punya uang Dan misalnya Di angsuran ke 15 Ya Lo Lo punya uang Lo mau ngelunasin Sebagian besar Bunganya Lo udah bayar mas bro Jadi kan ini Pokoknya baru masuk dikit Jadi kalau lo ngelunasin Di tengah-tengah Itu lo rugi Karena Di awalnya lo hanya bayar bunga Pokoknya baru masuk dikit Tapi kalau lo Akhirin sampai 36 kali Itu bunganya full Jadi Mau gimana pun Si pihak lesing ini Tetap untung mas bro Lo gak bisa bayar Motor lo ditarik Lo rugi Lo Lunasin di Di tengah-tengah Si lesing tetap untung bunganya Dan kalau lo sampai akhir Dan kalau lo sampai akhir Bunganya Mereka dapat penuh Jadi mereka itu Gak ada rugi mas bro Jadi kalau Mas bro mau kredit Itu ya Harus dipikirkan Pikirkan ini ya mas bro Seperti ini ya Kemungkinan-kemungkinannya Ya mungkin Itu kembali di mas bro sendiri ya Mau kredit atau enggak Ya terserah Cuman ya hitungannya seperti ini Merugikan ya Bagi yang kredit tentunya ya Jadi Semoga jadi pertimbangan ya mas bro Ya Hindari kredit ya Hindari riba ya tentunya Kita coba beli Barang-barang yang cash aja Gitu loh maksudnya Maksudnya kendaraan cash aja Oke sekian informasi dari gue Semoga bermanfaat mas bro Ya kalau ada kesalahan Tolong dibetulkan nanti Via komen ya Komen di bawah Dan sampai ketemu di video berikutnya Da-da